Jatuh pernah seperti itu Atau mungkin bisa sampai selamanya juga ya Pak ya Dan mungkin pada saat kita melihat lagi foto video saat itu Kita mungkin yang mungkin pada generasi pada 20 tahun yang akan datang Bisa seakan-akan merasakan lagi Wah luar biasa sekali pada saat itu kondisinya Karena hal-hal seperti ini yang bisa raising awareness kita ya Untuk bisa oke kita harus lebih siaga Kita lebih prepare supaya gambar-gambar audio visual yang kita tampilkan pada momen-momen tertentu Itu gak terulang lagi di masa depan Wah luar biasa sekali ini Halo sahabat tangguh Kembali lagi kita di podcast BNPB Hari ini aku Ike Mutiara yang akan memandu jalannya podcast bareng BNPB pada hari ini Nah sahabat tangguh kira-kira apa kabar nih sekarang nih Yang kita ketahui gak sekarang covid lagi naik nih Semoga sahabat tangguh disini semakin sehat juga ya Jangan sampai terkena covid Harus pakai masker dan juga mematuhi protokol kesehatan Nah disini kita akan ngobrol bareng dengan resumber kita Yaitu ada Bapak Abdul yang biasa dipanggil dengan Bapak Aam Halo selamat siang Bapak Halo Mbak Ike selamat siang Bagaimana kabarnya? Sehat Sehat luar biasa harus sehat ya Pak ya Harus sehat Baik disini saya juga mau mengajak sahabat tangguh buat ngobrol bareng sama Pak Aam nih disini Tentunya disini nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng Dan juga bakalan bahas tentang mitos atau fakta yang ada di tangguh awards Nah Bapak disini kita bakalan ngobrol-ngobrol Bapak udah siap? Siap Harus siap Nah disini Bapak seperti yang kita ketahui BNPB kan mau mengadakan lomba tahunnya itu tangguh awards nih Pak Nah Alhamdulillahnya banyak sekali masyarakat yang sangat-sangat antusias dengan adanya lomba ini Nah tapi aku mau tau nih Pak menurut pandangan Bapak tangguh awards itu apa sih Pak? Boleh tolong dijelasin dulu Ya tangguh awards ini adalah kegiatan tahunan BNPB yang dilakukan oleh Pusdatin Dimana kita berupaya menggali kreativitas dari para pekerja seni Baik itu fotografi, baik itu video, audio visual, baik itu poster, komik dan lain-lain Tujuannya sebenarnya supaya lebih memperkuat engagementnya kita Pertama dengan para pekerja seni ini Yang bisa membantu kita menyampaikan pesan kesiap siagaan Pesan-pesan mitigasi bencana kepada masyarakat dengan lebih mengena gitu Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan jalur kanakana resmi, berita, rilis, segala macam Mungkin segmentasi penerimaannya beda-beda Tetapi kalau kita menggunakan misalkan komik, video, atau poster dengan tampilannya atraktif Mungkin ketika kita melihat bentuk karya seni itu Interestnya kita itu sudah kira-kira menjamin bahwa kita akan pasti baca nih Komik misalkan kita tertarik ya kita akan pasti baca Dan mungkin ketika kita membaca pesan itu masuk Kira-kira gambarnya demikian Jadi ini kita berusaha menjaring atau memperkuat engagement kita dengan para pelaku pekerja seni Supaya pesan-pesan yang mau kita sampaikan ke masyarakat Itu bisa lebih tersampaikan dengan lebih baik atraktif dan lebih komunikatif Wah luar biasa sekali ya Pak Jadi seperti yang Bapak bilang tadi Tangguh World itu sebenarnya event sudah lama banget ya Pak Kira-kira itu dari tahun berapa ya Pak? Sudah cukup lama dan ini tetap berjalan setiap tahun Dan yang menariknya memang awalnya ketika tangguh awat ini kita laksanakan oleh BNPB Melayu Pusudatin di awal-awal yang pada saat sebelum COVID Itu pesertanya ya ada sekitar 600-an, ada 800-an Ketika tangguh awal ini kita laksanakan di masa pandemi Kita awalnya agak, agak apa ya, agak nervous ya Wah ini lagi pandemi nih orang gak keluar Gak antusias juga ya Pak? Gimana? Ternyata di luar dugaan kita justru di masa pandemi ini malah antusiasnya lebih besar ya Di 2020 itu pesertanya sampai 1200, di 2021 juga demikian lebih dari 1000 Dan ternyata banyak pesan-pesan yang mungkin maknanya jauh-jauh lebih besar ya Artinya kita bisa menangkap adanya pesan-pesan atau gambar-gambar kesedihan Atau potret-potret fase dalam tanda kutip mungkin yang dilewati masyarakat saat pandemi Perjuangan dokter, perjuangan tim kesehatan dalam menjangkau masyarakat Itu sangat luar biasa gitu Dan hal-hal seperti ini mungkin gak secara gampang, gak secara umum bisa kita lihat Misalkan dengan googling, browsing Karena karya-karya seni seperti itu kemudian mungkin momentumnya cuma satu kali itu saja gitu Dan itu yang mau kemudian disampaikan dengan bentuk foto, dengan bentuk video Itu pesannya luar biasa, luar biasa sekali Dan bisa kita jadikan mungkin bentuk lain dari upaya kita mengedukasi masyarakat Benar banget sih Pak, saya juga sempat-sempat lihat-lihat juga tuh masyarakat benar-benar luar biasa sekali Hasil-hasilnya, apalagi sekarang-sekarang ini tentunya hadiahnya juga luar biasa ya Pak ya Hadiahnya ya mungkin luar biasa ya Ya kita memang tentu saja ekspektasi masyarakat sangat tinggi Tetapi meskipun untuk dari sisi award, untuk dari sisi apa, apresiasinya Tentu saja kita tidak bisa mengikuti atau sama dengan event-event misalnya kontes fotografi Tetapi intinya disini adalah para pelaku ini, para pekerja seni dan pekerja kreatif ini juga ingin karyanya tersampaikan gitu Nah ini yang mungkin menjadi ajang yang paling pas ya ketika kita bekerja di kebencanaan Kita bisa meng-capture momen-momen yang gak akan terjadi secara daily gitu Tetapi begitu itu bisa kita abadikan Mungkin pesan yang kita tangkap atau pesan yang ingin disampaikan dari foto, dari video, dari poster atau dari komik itu mungkin bisa abadi gitu ya Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi orang melihat, oh ternyata Indonesia itu pernah seperti itu Ya atau mungkin bisa sampai selamanya juga ya Pak ya Dan mungkin pada saat kita melihat lagi foto, video saat itu Kita mungkin yang mungkin pada generasi pada 20 tahun yang akan datang bisa seakan-akan merasakan lagi Wah luar biasa sekali pada saat itu kondisinya Nah hal-hal seperti ini yang bisa raising awareness kita ya Untuk bisa oke kita harus lebih siaga, kita lebih prepare supaya gambar-gambar audio visual yang kita tampilkan pada momen-momen tertentu itu gak terulang lagi di masa depan Wah luar biasa sekali ini idenya bener-bener bagus banget sih Pak buat semua masyarakat disini Tentunya pasti bisa digunakan dan juga bisa menambah kreativitas masyarakat Jadi yang mungkin tidak ada kerjaan atau lagi gabut ya kan bisa ikutan juga ya Pak ya Bisa Baik Pak Nah disini Pak nanti kita kan ada permainan juga nih Pak Tapi sebelum itu Pak disini Tangguh World itu mengusung tema Bangkit Bersama, Tangguh Bersama nih Pak Kalau boleh tahu tuh kenapa tuh Pak temanya itu Pak Ya Bangkit Bersama dan Tangguh Bersama ini sebenarnya lahir dari misi besar bangsa kita saat ini yang sedang diemban amanat besar dari G20 Kita presidensi G20 di tahun 2022 ini dengan tagline recover together, recover stronger Bangkit bersama, bangkit lebih kuat Ketika kita bawa ke BNPB, bangkit lebih kuat itu harus lebih tangguh dengan kita Jadi bangkit bersama, tangguh bersama gitu Waduh luar biasa sekali bangkit bersama, tangguh bersama ya Pak ya Baik Pak, nah kemarin ini kalau boleh saya jelaskin lagi kita tuh udah melewati Tangguh World 2021 nih Pak Sudah diumumkan juga pemenangnya dan kemarin kita juga seneng banget karena ternyata masih banyak semangat-semangat teman-teman semua Sahabat tangguh semua disini untuk ikut serta Semoga tahun ini lebih banyak lagi dan juga makin banyak yang excited Tapi aku mau tanya sama Pak Aan nih, Pak Am nih, maksud Pak Am disini Sebagai dalam pelaksanaan Tangguh Wars ini kemarin tuh gimana Pak? Yang kalau tahun lalu Pak, kalau sekarang kan udah tadi tagline-nya luar biasa sekali Kalau tahun lalu tuh bagaimana Pak? Ya tahun lalu juga impresi kita dan impresi juga undangan yang hadir pada saat itu Jadi tangguh awat ini acara puncaknya selalu beriringan dengan bulan pengurangan risiko bencana, bulan PRB Di bulan PRB ini semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penanggulan bencana itu hadir semua Semua entitas, kita pentahelix ada pemerintah, media, universitas, pihak swasta dan juga masyarakat itu sendiri itu hadir Dan kemarin seperti tadi yang saya sampaikan, awalnya mungkin kita berpikir waduh ini udah tahun kedua pandemi nih Kalau tahun pertama pandemi kan mungkin euforianya, oh banyak hal baru nih Banyak foto wisma atlet, segala macem Ini tahun kedua kira-kira apa yang masih akan di dalam tanda kutip dijual oleh para peserta ini Ternyata juga sangat-sangat bervariasi ya Dan ketika kita melihat di tahun pertama pandemi itu kita kaget, kita shock gitu ya Di tahun kedua itu adalah tahun dalam tanda kutip mungkin tahun penderitaannya Karena di tahun pertama itu mungkin ya nggak punya pekerjaan tetap masih punya simpanan Tapi begitu tahun kedua simpanannya mungkin udah habis gitu Jadi makin banyak hal-hal yang sebenarnya terepresentasi oleh karya-karya seni itu Belum lagi pada saat pandemi ini kita juga bencana alamnya nggak berhenti-berhenti juga gitu Jadi nggak maunya kita kan ini lagi pandemi nih, bencana alam jangan dulu deh Tapi Nena nggak bisa gitu Sehingga ada case lagi bahwa tahun lalu itu kita punya bencana banjir Kemudian lutusan Gunung Semeru di Lumajang Terus setiap banjir orang mengungsi itu sedikit saja berkumpul dan lain-lain Penularannya udah luar biasa lagi Nah ini challenge-challenge seperti ini ternyata terepresentasi di situ gitu Jadi itu luar biasa dan kita juga berusaha membuat bentuk-bentuk apresiasi yang juga kita bangun dari lingkungan Misalkan pelakat penghargaannya yang kemarin itu adalah bukan piala, bukan tropi gitu Tapi kerangkima Kerangkima ini ditemukan di Alor oleh TNI yang mengadakan ekspedisi waktu itu Kerangkima ini dia habitat hidupnya sebenarnya di laut dengan kedalaman 20 meteran Tetapi yang ditemukan di Alor itu hewan laut ini ditemukan pada ketinggian 124 meter di atas bukit Kira-kira kenapa dia bisa sampai di situ? Bisa karena gempa berturut-turut, bisa juga karena disapu oleh tsunami Ini yang sebenarnya menjadi pesan kita bahwa pertama bencana itu pasti berulang Sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan Nah dengan adanya eviden-eviden seperti itu, bukti-buki seperti itu Kita mau menyampaikan pesan sebenarnya ke masyarakat bahwa di lingkungan kita ini, di alam kita ini Sebenarnya banyak pesan-pesan kesiapsiagaan yang kalau kita paham, kalau kita mengerti, kalau kita tahu Bisa menjadi pengingat kepada masyarakat yang ada di situ Bisa saja ke masyarakat Alor kita sebutkan bahwa memang daerah ini daerah rawan gempa Buktinya ada, sehingga kesiapsiagaannya bisa lebih baik Baik-baik Pak, nah disini untuk Bapak sendiri nih kira-kira ada nggak sih Pak harapan dan pesan-pesan untuk teman-sahabat tangguh disini Pak? Ya pesan kita dari BMPB tentu saja kita berharap partisipasinya lebih luar biasa lagi Dua tahun terakhir ini, 2020 dan 2021 sudah sangat luar biasa Kita maunya lebih luar biasa lagi karena pertama sisi pandemi kita sudah mulai agak lebih terkendali Kita sudah mulai melakukan aktivitas fisik lagi baik dalam ruangan maupun di luar ruangan Dan pastinya mungkin yang ingin kita capture itu adalah semangat ya Semangat kalau di dua tahun terakhir ini kita dalam tanda kutip agak-agak mendung nih pesannya Sekarang itu yang kita mau itu semangat gitu Bagaimana orang ke kantor lagi, bagaimana orang ke ladang lagi, bagaimana orang beraktifitas lagi sosial secara fisik gitu Semangat ini yang mau kita tangkap, semangat yang optimis bahwa kondisi kita sudah jauh lebih baik Dan kita bisa menatap masa depan dengan lebih optimis Wow, luar biasa sekali Pak, semoga nanti sahabat tangguh disini denger ya nih kesan-pesannya juga nih buat para peserta juga nih Nah Pak Aam, disini kita sekarang sudah mau main games nih Pak Aam Ini nanti saya ada disini, pilihannya itu adalah mitos dan juga fakta Oke Bisa dilihat Nanti saya kasih pertanyaan ke Pak Aam, nanti Pak Aam jawab apakah itu mitos atau itu fakta Berarti itu saya pegang? Yes, betul Silahkan Bapak Maaf Baik, sudah siap Pak? Siap Nah disini Pak Aam, ada pertanyaan pertama Ya Apakah pemenang tangguh World's kemarin itu, tahun kemarin itu adalah karyawan BNPB? Mitos atau fakta? Kayaknya ada sih ya, tapi sepertinya itu Mitos Mitos Kenapa mitos itu Pak? Karena memang meskipun apa, kita tidak menghalangi ya, kita tidak menghalangi karyawan BNPB juga ikut berpartisipasi tapi, tapi jangan sampai jeruk makan jeruk gitu Oke Tapi sebenarnya ini memang kita harapkan karena kita membangun engagement ya, bonding kita dengan para pekerja seni pelaku industri kreatif di luar yang juga bisa mendukung kita sebagai perpanjangan tangan kita sebenarnya dalam mengedukasi masyarakat boynya disitu Baik, 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 baik Mitos, tuh mitos, berarti bisa menang berkali-kali ya Pak ya? Bisa menang berkali-kali, ada juga yang pada tahun sebelumnya ikut juara tiga, ikut lagi, tahun berikutnya juara dua gitu Oh naik tingkat Karena saking optimisnya, ikut lagi, ini pasti juara satu, eh ternyata balik lagi juara tiga lagi gitu Ini gak berarti ya Pak ya, terus terus terus, karena kan persaingan setiap tahunnya pasti orangnya beda-beda lagi Dengan kreativitas yang berbeda-beda lagi tentunya Dan kalau penilaian itu kalau BTO, biasanya dilihat dari segi apa aja ya Pak ya? Macam-macam, karena kita punya kriteria yang kita tetapkan bersama dan itu tidak hanya tim BNPB yang jadi jurinya Kita juga membawa para praktisi profesional, jadi misalkan untuk fotografi, kita juga mengikut sertakan, mengajak serta para fotografer profesional Tentu saja yang gak ikutan ya, kalau kita gak boleh Kalau diikutan tadi yang menang ya Pak ya Kita ajak bersama untuk bisa melihat lebih realistis, karena kadang-kadang ketika kita di BNPB melihat tentu pesannya ya Pesannya, oh ini benar, ini penting Tetapi mungkin dari sisi fotografi, oh enggak ini angle-nya gak bagus, pencahayaannya Nah itu kita ajak bareng termasuk juga video pendek, poster dan lain-lain Kita lihat dari segala aspek, sehingga saya rasa dari sisi realibilitas Nah itu bisa dipertanggungjawabkan dan secara apa, secara aspek-aspek profesional itu memang benar-benar kita kedepankan Oke, oke, berarti itu udah pure-pure, pokoknya semuanya udah tidak bisa diganggu-gugat Sudah, udah yakin banget nih dan tidak ada nepotisme atau sesuatu ya Pak ya, pastinya Yang pasti memang itu, keputusan panitia itu kita jamin profesional, tidak bisa diganggu-gugat Kalau ada yang menggugat, balik pasal pertama aja Kembali lagi pasal satu, baik-baik Nah nih Pak ada pertanyaan yang terakhir nih Pak, apakah mitos atau fakta? Tangguh UWERS adalah salah satu cara BNPB untuk menyebarluaskan budaya sadar bencana ke masyarakat luas? Mitos atau fakta? Fakta Betul berarti ya Pak ya? Oke Ini seperti tadi saya sampaikan, emang bagian dari upaya kita untuk memperluas outreach dari pesen-pesen yang ingin kita sampaikan Dan juga memastikan bahwa pesen-pesen ini bisa lebih diterima dengan bentuk-bentuk yang lebih atraktif dan komunikatif Baik-baik, terima kasih Bapak A Sama-sama Matas jawabannya, luar biasa sekali Nah, disini nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak, ajakan untuk ikut Tangguh UWERS di 2022 nih Pak Buat gimana nih, peserta disini atau teman-teman disini bisa ikut buat Tangguh UWERS disini? Iya, kepada segenap seluruh pekerja kreatif, pekerja seni, praktisi media, fotografer dan teman-teman yang bekerja di bidang audiovisual Mari sama-sama kita ramaikan, kita semarakan Tangguh Awad 2022 ini Dengan semangat bersama, itu bangkit bersama, tangguh bersama Baik, terima kasih Pak Aam Nah, sahabat tangguh disini tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Aam juga Kita juga udah diskusi, udah tau nih mitos dan faktanya juga Nah, disini sahabat tangguh coba harus ikut dan daftar buat ikutan Tangguh UWERS tentunya ya Dan juga sahabat tangguh disini jangan lupa buat kepoin terus Instagramnya BNPB Karena disana bakal dapet informasi-informasi yang banyak sekali Nah, disini juga nanti lain waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Aam ya Pak ya tentunya Nah, maka dari itu untuk sahabat tangguh, kita selesai dulu hari ini podcast kita bersama dengan Pak Aam Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi Bye Sampai jumpa lagi